Kejujuran Hatimu oh Maria Melambangkan Agungnya seorang wanita Mencurah kasih Menabur sayang Tiada Mengerti batasan Di sebalik Naluri Mariana Yang melendang Cemburu dan Curiga Walaupun Kasih Amat mendalam Hatinya Masih jua Resan Mariano Mariana Gauta Masih juga Belanda Bahapun jiwa Hampir Selupa Dimanakah Nanti Penghujungnya Mariano Mariana Jalina Jalina Kasih Dua jiwa Bila Kelurau Dimutkah Buda Bersama Matamah Menghadapinya Jalina Ana nak cakap sikit dengan Ma Padahal pun Gini Ma Tak lama lagi Zazali akan menghantar Rombongan keluarganya ke sini Ma Kami nak mengikat tali pertunangan Ma Kenapa Ma diam Ma Ma tak sukakah Ana Keizinan Ana menyanyi di kelab itu Janganlah salah ertikan Nak bukan hafikan yang Ana terhutang Budi pada Zazali Tapi bukan semestinya Ana nak membalas Budi itu dengan mengorbankan segala-galanya Ana Perkahwinan ini bukan main-main Orang berkahwin bukan untuk sehari Tapi untuk selama-lamanya Dalam perkahwinan Apa yang dicari ialah kebahagiaan Adakah Ana akan menemui kebahagiaan itu nanti? Mak Zali dah berjanji dengan Ana, Mak Dia ikhlas mahu mengambil Ana sebagai isteri Mak tak setuju Mak Apa salah Zazali, Mak? Kenapa Mak tak dapat terima dia? Ana Sebagai orang Islam Mak tak boleh menerima orang Melayu yang menjalankan perniagaan Melanggar hukum agama Seumur hidup, Ana Kau akan berdosa Bukan Ana saja Tapi Mak dan Kakak Ana juga akan menanggung sama Tapi Mak Ini untuk sementara waktu saja Ana tahu Zali sedang membusukan bisnes lain Cuma benda masa saja, Mak Buktikan dulu Kemudian baru Mak timpangkan Mak Sudahlah Tudu Kakak dah dengar sekali-kali ini Tabahkan hati Kata-kata Mak Kata-kata Mak itu memang ada benarnya Kak Kenapa nasib malam selalu menimpa diri anak Kak Tak pernah menemui kebahagiaan Setiap kali kering dengan Ana Pasti menemui kekecewaan Mungkin ini balasan Tuhan atas kesilapan masa lalu anak Kak Kakak Jangan cakap macam itu Ana Ana tak boleh nak menghukum diri Ana sendiri Mana ada Mak yang tak sayangkan Ana Sebagai ibu Dia nak lihat Ana bahagia Mak bukannya membenci Zali Ana Tapi dia nak yang terbaik untuk Ana Kak Zali sebenarnya Membeli sinar baru dalam hidup Ana Kak Kakak faham perasaan kau ini Kakak sendiri pun tak pernah menghalang Kalau Zali pilihan Ana Habis itu Kenapa Mak macam tak suka dengan Zali Kak Jangan salah faham Ana Sebagai anak yang baik Kita kena ambil kira juga pandangan Mak Ada betulnya kata-kata muka aku Ana Walaupun begitu pahit untuk ditelan Tapi Aku telah melabur ruang yang begitu banyak Ana Kalau aku menarik diri sekarang Dah tentu aku akan menanggung hutang yang besar Aku sedar Ana Aku sedar Ana Ibu kau pandang serung pada aku Zali Mak Ana tak bermaksud nak menyinggung perasaan Zali Lagipun Dia bukannya menolak terus Zali Cuma dia beri syarat Agar Zali ubah kepada bisnes lain Itu saja Ana Berilah aku peluang untuk meninjau bisnes lain yang lebih berpotensi Ialah seperti yang aku katakan tadi Aku perlukan masa untuk melunaskan hutang-hutang aku Zali Kenapa Zali tak jual saja kelab itu? Dan duit yang Zali dapat Zali boleh jelaskan segala hutang Zali Dan duit selebihnya pula Zali boleh buat modal untuk bisnes baru Pelaburan yang aku buat begitu tinggi Ana Kalau aku jual sekarang Dah tentu aku akan rugi Kalau macam itu Zali Sampai bila Zali kena tunggu Lagipun Ana dah menyanyi di kelab itu Dah hampir tiga bulan Kau kena tolong aku Ana Kau kena teruskan menyanyi di kelab itu Hmm? Tak boleh Zali Ana dah berjanji dengan Mak Hanya tiga bulan saja Nanti apa kata Mak pula Lagipun Ana Bukankah cinta memerlukan penggembanan? Bukankah cinta memerlukan Bukankah cinta memerlukan Bukankah cinta memerlukan Libyan Terima kasih. Malik, orang-orang yang kami tahan mengaku awak yang menjadi pengedah pimpin hayal dan dadah kepada mereka. Mengaku saja. Bohong. Saya tak kenapa mereka semua. Mereka bohong. Jangan cuba nak sembunyi, Malik. Kami ada cukup bukti yang awak terlibat. Siapa yang menjadi pembekal pimpin hayal dan dadah pada awak selama ini? Cakap siapa? Boleh cepat, ya? Ana, Ana, Ana. Apa lagi ini? Aku nak cakap sikit dengan kau. Cakaplah. Ana, aku tahu kau tak sukakan aku. Aku sedar siapa diri aku. Aku tak handsome. Tak maco macam lelaki daman kau. Sedar pun. Aku tahu kau dah ada teman Isi Mewan. Aku tak ada apa-apa perasaan terhadap kau. Aku tak ada apa-apa perasaan terhadap kau. Aku tak ada apa-apa perasaan terhadap kau. Aku sedar. Tapi, walaupun aku akan tetap menunggu kau. Remy, jangan buang masa kau. Masih ramai lagi perempuan di KLM. Tapi bukan dengan kau. Dari soal desak ke atas Malik, kita telah mendapat satu maklumat penting yang selama ini kita tidak menyangka sama sekali. Sebuah klub di Jalan Pinang telah dijadikan sarang utama dalam pengedaran pipil hayal dan dadah. Klub di Jalan Pinang? Maksud Tuan, ex-klub? Ya, ex-klub. Tak mungkin, Tuan. Mungkin ini cuma dawan Malik untuk melepaskan dirinya. Tidak mungkin, Maria. Maklumat terpinci kita sudah mengesahkannya. Kita telah mengawasi klub itu sejak sebulan yang lalu. Tuan, bolehkah saya tahu siapakah suspek utamanya? Sezali Osman, pemilik ex-klub. Bagaimana kau nak beritahu Mariana? Bolehkah dia terima? Entahlah, Susan. Mariana tengah mabuk bercinta dengan Sazali sekarang ini. Sazali itu pula pandai melayang perasaan Mariana. Ini sudah jadi kes berat. Orang yang tengah bercinta ini bukan boleh diteruh. Itu, itulah yang susahnya. Sekarang ini, aku pun tak tahu bagaimana aku nak meyakinkan Mariana. Aku tak mahu dia merasakan yang aku ingin menjadi penghalang dalam soal pribadinya. Maria, dalam soal ini, kau mesti tegas dengan Mariana. Ana tak kerja ke mana ini? Tak, Kak. Ana cerita hari ini. Boleh Kakak cakap sikit dengan Ana? Ada apa, Kak? Ana sayangkan keluarga kita tak? Mestilah Ana sayang. Lagipun, Ana dah tak ada sesiapa lagi dalam dunia ini, Kak. Kecuali Kakak dengan Mak. Dan Ana rasa bangga sangat. Sebab, mempunyai ibu yang penyayang dan Kakak yang senjasa ambil berat pasal Ana. Susah Kakak nak cakap, Ana. Tapi demi kebaikan Ana, Kakak terpaksa buat keputusan ini. Kakak tahu, Ana tentu akan kecewa. Ada apa ini, Kak? Ana sayangkan Kakak? Mestilah Ana sayang. Mana ada adik yang tak sayangkan Kakak dia. Kenapa Kakak serius sangat ini? Ana, Kakak tak mahu Ana ada apa-apa hubungan lagi dengan saya. Tapi kenapa Kak? Jangan tanya kenapa, Ana. Putuskan saja hubungan dengan dia. Kakak! Kakak malam! Kakak! Kakak! Mak! Mak! Kenapa ini Ana? Ana! Mak! Kenapa semua orang tak sukakan Sazali, Mak? Kemarin, Mak tak dapat terima dia. Hari ini, Kak malam suruh Ana putuskan hubungan dengan Sazali. Kenapa ini, Mak? Jangan tanya kenapa, Ana. Demi marah keluarga, putuskan saja hubungan kau dengan Sazali. Apa salah Sazali, Kak? Kak! Sazali dah berjanji untuk membahar depan. Kenapa Mak dan Kakak tak nak berpeluang terakhir pada dia? Kenapa? Kami tak nak berkelakit? Kanak tak nak berkelakit? Kami tak nak berkelakit? Kami tak nak berkelakit? selamat menikmati 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 selamat menikmati